Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 98 bagian aktivitas kedua, yaitu diskusi. Di sini petunjuknya, kamu akan menampilkan performa drama di akhir unit ketiga ini. Nah, pilihlah satu dari seluruh cerita yang telah kamu dan teman-teman kamu tulis. Jadi dalam satu kelas itu, pilih salah satu ceritanya. Diskusikan dengan teman kelas kamu, yang mana yang akan dipilih maksudnya, yang didiskusikan itu, mana yang akan dipilih. Ini beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam memilih sebuah cerita untuk ditampilkan. Nah, yang pertama, apakah cerita tersebut memiliki elemen-elemen cerita yang lengkap? Yang kedua, apakah memungkinkan untuk mengembangkan karakter dari cerita yang telah dipilih tersebut? Yang ketiga, apakah memungkinkan settingannya itu dibuat dalam sebuah panggung? Yang keempat, apakah memungkinkan untuk dilakukan dalam kelompok, ditampilkan dalam kelompok? Itu kemungkinan yang harus kamu pertimbangkan. Selanjutnya, aktivitas ketiga, membangun sebuah skrip drama. Petunjuknya adalah, bekerja bersama-sama dengan teman sekelas kamu untuk membuat sebuah skrip drama berdasarkan dari cerita yang telah dipilih. Nah, kamu akan membutuhkan informasi lebih detail dalam melakukan drama yang lebih detail untuk melakukan drama ini pada sesi proyek pada unit ini. Sesi proyek ini ada di alaman 106 ya, kamu perhatikan 106 nanti. Ini beberapa tips berbicara untuk mempersiapkan penampilan kamu itu. Yang pertama, berbicara secara natural dan dengan perasaan. Perasaannya ada marah, sedih, dan lain-lainnya ya, banyak. Yang kedua, praktekan cara menampilkan perasaan kamu itu. Ekspresi wajah dan gestur untuk mengangkat feelingnya itu biar terasa, nampak feelingnya itu keluar. Nah, kemudian nomor tiga, praktekan dialog kamu itu di depan kaca beberapa kali. Kemudian, berlatih dialog kamu itu dengan teman partner kamu ya beberapa kali sebelum ditampilkan pada panggung. Dan kelima, lanjut, wajah itu ya, menghadap ke audien ya, dan kepada teman-teman aktor atau aktris, sewaktu kamu mengucapkan dialog. Dialog yang kamu punya itu harus menghadap ke arah teman aktrisnya. Tempelawan main maksudnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.